Halo assalamualaikum kembali lagi dan saya di channel Andika Haryadi oke teman-teman di video kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman salah satu wisata di daerah Gunung Kidul Yogyakarta ya namanya Heha Ocean View jadi di Jogja ini ada dua tempat namanya Heha Ocean View dan Heha Sky View dan kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman yang Heha Ocean View jadi videonya nanti saya mulai waktu jalan akses ke sini aja oke ikutin terus video ini sampai akhir jangan lupa subscribe oke teman-teman jadi untuk menuju ke Heha Ocean View ini ini lokasinya ada di daerah Gunung Kidul Yogyakarta teman-teman ya jadi ada di bagian selatan dari kota Yogyakarta untuk jarak tempuhnya sendiri dari pusat kota Yogyakarta teman-teman bisa bawa mobil pribadi ataupun motor kurang lebih 1-1,5 jam teman-teman untuk menuju ke Heha Ocean View ini dan jalanannya dari jalanan raya besar ini untuk akses menuju ke Ocean View ini cukup sempit teman-teman jalanannya kecil ya dan di beberapa titik di persimpangan ini ada penjaganya buat teman-teman yang bawa kendaraan besar seperti base ataupun elf terus kendaraan yang panjang itu bisa pakai shuttle base ya teman-teman di depan jalan rayanya itu ada disediakan base shuttle untuk menuju ke Heha Ocean Viewnya setelah jalan kurang lebih 9 km dari jalanan raya ya kita akan bertemu dengan bertiga ini teman-teman dan kita belok ke kanan ada tulisannya Heha Ocean View atau teras kaca ya disini jalanannya cukup rusak teman-teman beda sama jalanan di arah kesini tadi ya itu masih halus meskipun cukup sempit nah ini jalanannya seperti ini teman-teman di dekat Heha Ocean View ini ada beberapa spot wisata juga atau tempat wisata ini ada teras kaca dan juga wisata baru juga disini namanya Puncak Segoro ya nah ini kita sudah mau sampai dan menurut info yang saya dapat ini kalau musim liburan ya teman-teman disini macet banget dan jalanannya sempit jadi bikin akses menuju ke Heha Ocean View ini cukup lambat ya kalau musim liburan makanya disediakan shuttle base di jalanan rayanya ini kita sudah mau masuk ke area Heha Ocean Viewnya untuk area parkirnya sendiri di Heha Ocean View ini cukup luas teman-teman untuk mobil-mobil pribadi disini bisa masuk ya atau parkir dengan enak dan ini base shuttlenya teman-teman seperti ini contohnya base-base shuttle yang dari jalan raya masuk ke Heha Ocean View itu seperti ini base-nya jadi teman-teman yang gak mau ribet bahwa mobil pribadi karena jalanannya sempit ataupun gak mau macet-macetan bisa pakai shuttle base ini ya nah ini teman-teman tiket parkir motor 3000 mobil 6000 high S15 minibus 15 dan dari parkiran kita harus naik ke atas tadi ada ojek-ojek juga buat teman-teman yang capek jalan kaki bisa naik ojek kayak bawa bapak kayak gini nih ini nawarin ojek itu 5000 naik ke atas ke loket nah ini ojek-ojek yang turun ini untuk parkirnya seperti ini situasi dan kondisinya cukup luas untuk base-base di area sana mobil di sini ini cukup banyak yuk kita jalan kaki aja masuk ke atas dan cari loket masuknya ya nanti kita beli tiketnya saya sekalian review berapa sekarang tiket masuknya Heha Ocean View nah ini ada shuttle base teman-teman Heha shuttle jadi naik ini untuk turun ke parkiran juga bisa kalau teman-teman nggak naik ojek ya mobilnya standby di sini kalau mau turun Heha Ocean View ini loket masuknya tentu beli tiketnya di sebelah sana parkiran juga bisa sampai atas ini kayaknya atau ini parkir khusus mungkin ya yuk sekarang kita masuk berapa bang? kawasan berapa? itu katanya ya iya kawasan 12 anak 6 jadi totalnya 18 ya anak-anaknya sudah di tempat iya jadi 360 selamat menikmati nah ini kita naik shuttle bus ya ini shuttle untuk turun ke bawah dari loket tiket masuk kondisiin agak jajar sedikit biar kuat kerobongannya foto yang ada kecil di pangku aja bapak ditaruh agak tengah video nya mantap terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih nah ini baru aja turun dari shuttle bus atau mobil shuttle nya ini kita mau coba eksplor THA skyview ini udah ada musik gendang ruta nih temen-temen ya dan di depan ini ada kayak kolam tapi nggak ada yang renang ini tempat-tempat duduk buat nongkrong nongkrong coba kita lihat ya kayaknya ada panggung di sini di atas itu landmarknya ya atau ciri khasnya itu ada balon udara tapi buat foto-foto aja nggak bisa terbang ya iya di sini ada panggung hiburan ya teman-teman ini ada dangdutan juga dan pengunjung bisa nyumbang lagu kayaknya ini tadi di depan dapat voucher ini ya jadi kayak pop ini Rp15.000 kalau pakai vouchernya jadi 10 salat bar Rp25.000 jadi 20 kayak gitu ya ini ditukerkannya di sini di kasir jadi teman-teman belinya di sini di outlet-outlet makanan ini sepanjang ini sepanjang ini terus bayarnya di kasir sini ini kita pesan snack dan juga makan-makannya untuk minumannya ini botolnya ada ekobotolnya gelasnya tulisannya hea semuanya untuk outlet makanannya ini jajar-jajar di sebelah sini ini tiket bok ini gimana mas foto maksudnya tiket untuk spot fotonya oh gitu per spot bayar Rp20.000 ini ya kalau yang balon itu free ya oh balon ini balonnya Rp20.000 ini untuk satu orang atau gimana? gimana? untuk satu orang atau gimana? misalkan dua orang oh gitu nah ini spot-spot foto ya teman-teman ini yang kota-kota ini dan tiket boknya ini di sini nih dekat di spot foto yang ini pojokan ini tiap spot ini beda-beda ya kalau yang ini Rp10.000 kalau nggak salah ini Rp20.000 ini Rp20.000 terus ada juga spot yang ini kalau nggak salah tadi ini Rp20.000 ada nama-namanya sendiri kok terus di spot terus di spot ini yang ayunan ini ini Rp20.000 nah ini kayaknya masih ada pembangunan spot foto baru yang ini air terjun ini juga Rp20.000 terus naik ke atas sana ini ke balon udara itu ya keren banget ini tadi kita beli tiket foto yang di santor ini Rp30.000 ini santor ini bangunannya sama beli tiket untuk balonnya kalau terbang tapi nggak terbang ya kita foto dulu jadi setelah beli tiket di tiket bok ya kita tukerin kartisnya itu di sini ini ini untuk tiket santor ini terus kalau yang ini trinity class atau jembatan kaca di sini jadi ditukarin ada tiap spot-spot foto ya kartis yang kita beli di ujung tiket bok sana tadi jadi tinggal pilih foto spot yang mana nggak harus beli semua bisa pilih secara partial atau satu persatu jadi ini view dari spot foto santor ini teman-teman tadi saya foto-foto di spot santor ini saya nanti sertakan aja fotonya di video teman-teman dan ini view gunung eh view gunung gedul view pantai gunung gedul ya lautan lepasnya kayak gini tuh mantep oh oh deburan ombaknya gede banget ini ya di bawah sana kayaknya nggak bisa untuk wisata jadi memang tebingnya ini yang dikelola jadi wisata sebesar ini untuk di atas sana itu ada penginapan semacam resortnya ya hh ocean view nya itu bisa nginap disitu per malamnya saya kurang tahu nanti coba saya kasih info ya kalau ada nanti harganya saya sertakan disini biaya menginap di hh ocean view kesana kalau masuk dan menginap disana itu free masuk ke area ocean view nya sini area wisatanya itu keren ya tebingnya langsung laut lepas sini nah ini kita ambil foto yang balon udara dan ini lagi sesi foto ini kakak kakak lagi sesi foto di balon udara dan adik sudah tadi sudah ya nanti saya sertakan foto jadinya ya di video ya 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 di bagian paling atas ini ada heha cliff lounge ya jadi buat teman-teman yang bikin acara atau mau party-party ala-ala beach bar gitu bisa sewa atau booking tempat di sini lebih private dan viewnya lebih keren karena ini posisinya di ketinggian beda kalau yang dibawah sana kan nah kalau area foto-foto tadi di bagian sana ya kalau cliff lounge nya ini di bagian atas dekat sama shuttle dan sebelum keluar ini ada heha souvenir shop jadi buat pengunjung yang pengen cindra matanya heha oceanview bisa beli di sini oke teman-teman itu tadi jalan-jalan kita di heha oceanview ya jadi untuk tiket masuknya terus cara bayar foto detail-detail lainnya sudah ada di video tadi ya terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir jangan lupa subscribe ketemu lagi di video selanjutnya informasi dan jalan-jalan lainnya jauh lupa subscribe bye bye Sampai jumpa ton